Halo, selamat datang di Digital Creative Channel Channelnya CG Animation dan Digital Arts Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya Jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di sampingnya Nah, sekarang lanjut kita akan nonton tutorialnya Semoga bermanfaat Halo, jumpa lagi dengan saya Jonny di Digital Creative Channel Kemarin ada teman yang nanya Gimana sih caranya buat animasi kucing yang ada di intro tadi Nah, itu caranya gampang sekali sebenarnya Saya menggunakan 3 software yang berbeda Jadi, pertama itu Photoshop Kemudian yang kedua itu adalah Audition Untuk merekam suara dan merubah suaranya Jadi kayak suara kucing gitu Kemudian yang ketiga itu pakai After Effects Semuanya pakai dari Adobe Oke, bagaimana caranya Langsung aja kita ke layar Ya, yang ini Kita ambil dulu gambar kucingnya Langkah pertama Nah, ini kebetulan gambar kucingnya sudah saya crop Ya, pastikan dia sudah di crop seperti ini Ya, transparan Kemudian kita buat sebuah file baru di Photoshop File new Dengan standarnya pakai Full HD 1080p Ya, seperti ini Full HD 1080p dan Create Nah, ini standarnya kita samain dengan standar video Nah, kemudian gambar kucing itu kita masukkan ke file baru tadi Oke, ini kita terus Kemudian kita gedein Jangan lupa hand shift Hand shift Kemudian di gedein seperti ini Kemudian dikan enter Oh ya, bagaimana cara yang gedein Dan, apa namanya Gambar itu tanpa menekan control T Nah, disini pada saat saya aktifkan move tool Saya aktifkan juga yang disini Show transform control Jadi, itu yang akan tercek Jadi, disini manipulatornya akan muncul terus Ketika kita select sebuah layer Nah, disini di Photoshop Kita sekarang tinggal memisahkan layer mulut Sama mukanya kucing ini Jadi, kita gunakan poligona lasso Dan kita pisahkan layer mulut bawahnya si kucing Oke Nah, kemudian Saya akan klik kanan disini Saya pilih Atau start cardnya itu adalah Control Shift J Control Shift J itu Dia cut via layer Nah, jadi kalau kita tekan Control Shift J pada Keyboard Layer mulut akan dipisah dengan layer Mukanya kucing Setelah ini Kita rapikan sedikit Sini biar tidak kelihatan Lalu kasar Potongannya bisa kita Gunakan smooth tool Dan kita gunakan brush yang Bertekstur seperti ini Nah, mungkin backgroundnya saya akan ganti menjadi warna orange Warna-nya di kita kreatif Warna orange Dan lock-nya akan saya double-click Dan saya klik ok Sehingga dia sudah diambil Oke, jadi lebih jelas Ya, jadi seperti itu Kemudian ini saya namakan ya Ini saya namakan Cing Layer ini Kemudian yang layer bawah Saya namakan Blip Dan ini di shape ya Control S Dan disini Saya taruh di folder animasi kucing Saya memakan kucing layer Nah, selanjutnya Sekarang kita tinggal Membuat suaranya Jadi ini sudah selesai Di Photoshop Kita close Kita sekarang masuk ke audition Saya akan merekam suara sekarang Jadi saya akan klik record Di sini Di audition Saya klik Pastikan Kalian sudah menyambungkan microphone Ke PC atau laptop kalian Jadi seperti yang disini Ini sudah masuk ke line-in Ke celokan yang berwarna merah Oke, jadi saya akan record Saya memakan suara kucing Misalnya Suramion Dan oke Halo Saya kucing yang nakal Saya suka ngingek sembarangan Oke Dan saya gedein Nah, halo Saya kucing yang nakal Saya suka ngingek sembarangan Nah, jadi sudah masuk Nah, disini saya bilang Nah, ya Itu masuk juga suaranya Nah, untuk menghilangkan suara yang itu Kita bisa Delete juga bisa Atau klik kanan Di block sini Klik kiri Dan tahan Block Saya pilih Saya klik kanan Tahan Saya pilih silence Itu akan menghilangkan suara ekses yang masuk ke sini Nah, tergantung sound cardnya kalian Jadi kalau sound cardnya bagus Itu biasanya noise-nya tidak masuk ke sini Halo Saya Jadi kalau kita gedein di sini tidak masalah Halo Saya kucing yang nakal Saya suka ngingek sembarangan Oke Nah, jadi Sekarang saya akan masukkan efeknya Efeknya itu ada di sini Pastikan kalian aktifkan efek red Namanya Di sini di efek red Klik Panah Sensor panah yang di sini Kemudian Saya akan pilih Di sini ada Menunya Kalau tidak salah Namanya Pitch Shifter Oke Dan di Pitch Shifter ini Boleh kita atur secara manual Atau di sini sudah ada presetnya Jadi yang saya gunakan untuk Semiong itu Ini Angry Gabriel Jadi kalau kita mau preview sekarang bisa Halo Saya kucing yang nakal Saya suka ngingek sembarangan Nah, seperti itu Nah, jadi kalau kalian sudah oke Dengan suara seperti itu Ya, tinggal di ini saja Apa namanya Kita tinggal apply Nah, tapi ini ngingek sembarangannya Saya akan delete saja Biar kita tidak lama Nanti akan animate Karena semakin lama Karakternya ngomong Nanti semakin banyak Yang harus di frame Di after effect Sebagai contoh ini saja Satu kalimat ini Ini bikin susah Tidak usah Kita delete Oke Jadi begitu delete Dia belakangnya itu akan hilang Di sini depannya juga Biar tidak terlalu banyak Aksesnya saya akan delete saja Nah, kalau sudah Tinggal kita apply Dan ini di save File Save Nah, kita setuin save-nya dimana Pastinya dengan satu Dalam satu folder saja Berkembang Suara meyong Di animasi kucing Save Oke, dan Seharusnya sudah di save Di sini Jadi tadi saya Save as-nya di folder yang sama Oke Nah, selanjutnya sekarang Kita masuk ke Program selanjutnya Yaitu after effect Audition sudah selesai Kita plus Nah, di after effect Kita sekarang akan import File gambar yang tadi Dan suaranya Jadi suaranya Caranya gampang sekali Tinggal buka explorer seperti ini After effect-nya juga dibuka Oke, dan Nanti drag seperti ini Atau bisa juga Kalian double-click Di tempat yang kosong Pada project window Ini Double-click Nah, disini Animasi kucing Nah, disini Nah, tadi kan kita simpan-nya Dengan format PSD Nah, itu penting banget Kalau kalian simpan formatnya jpeg Dia layarnya Tidak akan terbaca Jadi harus format PSD Dan format PSD Itu akan terbaca juga Layar-layarnya Termasuk layer background Yang kita tadi Buat Dan layer Mulut Itu juga akan terbaca Layar disini Itu fungsinya Nah, jadi Untuk biar terbaca layarnya Import as-nya kita ganti Menjadi composition Jadi layer-layer yang kita buat Jadi di Photoshop Akan terbaca juga Sebagai layer disini Bot Oke Ini akan ada pilihannya Okein aja Nah, jadi ada seperti itu Disini ada sebuah composition Ya, karena kita importnya Jadi sebagai composition Jadi kalau kita double-click Nah Ini yang saya bilang tadi Jadi disini layer mulut Layar kucing Dan layer 0 Yang sebagai BG Ini saya rename dulu Caranya ngerename Di after effect Tekan enter sekali Klik Enter Kemudian Kita Namahin BG Oke Ini Kucing yang Dengan wajah Menyeringai Itu udah masuk sini Dan disini mulutnya Kita bisa gerain Ya, jadi Nah, pertama yang saya lakukan Adalah memindahkan pivot point-nya Atau anchor point-nya Ke Setiap layer Yang kita mau Jadi Ketengah layer Biasanya Bagaian mulut Kalau saya colok matanya ini Kita bisa lihat Bahwa itu layer mulut Dan udah ada namanya juga Nah, kita pindahkan pivot point-nya Atau anchor point Dengan ini Pan behind tool Pindahkan yang Ke target tengah ini Pindahkan ke mulut Kemudian untuk kucing Tidak sama Pindahkan ke bawah Bagian bawahnya Nah, ini Kadang-kadang berguna Ruler ini Kadang-kadang juga Mengganggu Nah, ini Untuk menghilangkan itu Saya bisa klik view Kemudian Di sini Clear guide Jadi sekarang Kita akan Berkerja dengan ini Nah Untuk Membuat animasi kucing ini Kita perlu Sound-nya Suaranya Yang tadi kita buat Makanya kita buat sound dulu Baru kita buat animasi Nah, itu akan menjadi Acuan kita membuat keyframe Nah, ini Kita akan taruh Di bawahnya Layer kucing Yang ternyata ini Durasinya lebih pendek Jadi ini kita Crop Kita crop Komposisi yang kita ini Seukuran sound Caranya crop Ini Nggak dipendekin aja Bagian yang abu Ini work area Namanya Kita klik kanan Di work area Kemudian Pilih trim Com To work area Jadi kita bekerja Di work area Ini aja Nah Untuk Memperlihatkan Webformnya Webform dari Suara yang kita Direkam Di audition Itu shortcutnya adalah Huruf L Dua kali Saya tekan LL Oke Jadi Kita bisa lihat Di sini dengan Klik play Halo Saya pucing yang nakal Halo Saya pucing yang nakal Halo Oke Halo Saya pucing yang nakal Nah Di sini Saya akan Keyframe position Untuk mulutnya Saya tekan huruf P Pada mulut Saya klik layar mulut Saya tekan huruf P Kemudian Saya akan Keyframe Posisinya Posisinya Dan di sini Pas bilang H Halo Ini Kebuka Halo Dan di sini Itu Nutup lagi Kemudian Buka lagi Di sini Dia selesai Satu kata Dan nutup lagi Oke Sebenarnya Ini lebih simple Simple sih Simple banget Malah Karena Cuman gerakan mulut Hanya buka dan tutup Nah Ini Kita Tidak usah Susah lagi Tinggal kita Copy paste aja Ke sebelahnya Bisa Ctrl C Saya tekan Ctrl C Di sini Saya tekan Ctrl V Kemudian Letak posisinya Ini Saya akan Sesuaikan aja Dengan waveform Yang ada di sini Tidak harus dengerin Suaranya Juga Gak apa Karena Posisi mulut Hanya buka dan tutup Itu akan lebih mudah Di sini Tinggal Ctrl C Tidak Beda Oke Lain halnya Kalau kita Menggunakan Phone name Kalau phone name Itu adanya Posisi mulut Ngomong A Ngomong U Itu Benar-benar Dibuat Cara Pusah Itu Lumayan Prosesnya Kalau gini Gampang Tinggal Ctrl C Ctrl V Oke Ini 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 Mungkin Saya akan Copy Besok Oke Kalau kita Preview Halo Saya Kucing Halo Saya Oke Sudah Terlihat Seolah Ngomong Nah Disini Kalau Pada saat Si Kucing Dibuka Mulut Kita Bisa Lihat Disini Warna Orang Tembus Nah Itu Karena Dia Dibelakangnya Yang Warna Background Yang Disini Agar Disini Biar Kelihatan Ada Kayak Rongka Mulut Itu Kita Mesti Buat Sebuah Solid Namanya Solid Itu Kayak Warna Flat Color Gitu Aja Biar Biar Dukupin Bagian Dalam Mulut Nasi Kucing Jadi Saya Klik Kanan Yang Kosong New Solid Oke Kita Gunakan Warna Solid Yang Warna Abur Gelap Oke Dan Dark Green Solid Ini Saya Taruh Di Bawah Layar Kucing Agar Dia Ada Disini Tempat Di Dalam Mulut Nasi Kucing Biar Tidak Bocor Keluar Ini Kita Gunakan Masking Elipse Tool Kita Elipse Tool Di Bagian Mulut Kucing Aja Ingat Dalam Keadaan Keselek Kalau Ini Tidak Selek Kalian Bikin Layar Baru Apa Namanya Bikin Pad Baru Jadinya Pastikan Layar Solid Selek Baru Mas Oke Ini Nah Sekarang Langkah Selain Ini Adalah Membuat Gerakan Goyang Goyang Kucing Jadi Kalau Kacau Kaku Banget Istilahnya Jadi Dijadikan Satu Satu Layer Tapi Sebenarnya Dia Masih Ada Kayak Di Group Jadi Istilahnya Kalau Disini Break Home Jadi Saya Akan Select Layer Mulut Saya Tahan Shift Ini Klik Di Layer Yang Paling Bawah Yang Mau Digabung Ini Deklil Solid Jadi Ketiga Layer Ini Sudah Terselect Dan Saya Klik Layer Recompose Shortcut Nya Adalah Control Shift C Oke Akan Muncul Seperti Ini Recompose Saya Namakan Teaching Kemudian Klik OK Nah Disini Yang Tadinya Tiga Layer Sekarang Jadi Satu Layer Namanya Ucing Nah Cuman Kalau Kita Giniin Poin Poin Keyframe Sekarang Sudah Pindah Ke Recomp Jadi Kamu Nggak Bisa Ngedit Lagi Disitu Disini Sudah Sudah Pindah Sudah Nggak Ada Jadi Otomatis Kalian Nggak Bisa Edit Lagi Disini Misalkan Daffix Baru Di Click Com Nah Sekarang Kita Akan Tambahkan Effect Eh Bukan Di Layer Layer Style Kita Tambahkan Stroke Oke Di sini Ada Stroke Stroke Kita Ganti Warna Putih Dan Mungkin Kita Tambahin Strokenya Biar 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 Kayak Outline Ya Gitu Kemudian Oke Dan Untuk Membuat Dia Goyang Goyang Itu Ada Namanya Puppet Pin Tool Oke Jadi Saya Akan Kasih Pin Di Jidat Kemudian Saya Akan Kasih Pin Di Badan Bawah Jadi Untuk Melihat Keyframe Yang Kalau Kita Mau Gerakan Itu Puppet Pin Itu Saya Select Layer Kucing Kemudian Saya Dekan Huruf To To Artinya Reveal All Keyframes Oke Dia Gerak Itu Pas Dia Ngomong Disini Dia Ngomong Saya Klik Di Puppet Tool Ini Saya Klik Tulisan Puppet Kemudian Saya Aktifkan Selection Tool Saya Bisa Gerakan Dia Seperti Ini Oh Sorry Jadi Si Outline Ini Tidak Tidak Bisa Ditambahkan Sebelum Kita Animasi Impact Pad Jadi Saya Akan Delete Dulu Sementara Fire Style Stroke Ini Akan Saya Delete Dulu Sementara Dan Saya Akan Hanya Gerakkan Puppet Aja Dulu Sementara Halo Halo Kucing Yang Nakal Halo Saya Kucing Yang Nakal Halo Saya Kucing Yang Nakal Oke Jadi Seperti Itu Kita Sudah Berhasil Membuat Kucing Ini Bergerak Oke Dan Untuk Masalah Membuat Outline Tadi Ada Solusi Lain Ini Yang Tadi Kita Pakai Layer Style Ada Cara Lain Ini Duplicate Ini Saya Pakai Cara Lain Saya Dekan Control D Jadi Layer Kucing Yang Sudah Dianimate Ini Akan Saya Duplicate Ada Dua Layar Yang Di Bawah Saya Akan Tambahkan Effect Ada Effect Ada Sini Dah Sambil Layer Kucing Effect Kemudian Generate Fill Jadi Dia Akan Diffill Dengan Warna Kita Pakai Warna Putih Kemudian Untuk Membuat Dia Keluar Saya Akan Click Effect Ada Mate Kemudian Ada Yang Namanya Simple Choker Choke Mate Disini Simple Choker Ini Ada Choke Mate Ini Tinggal Kita Klik Dan Drag Kiri Ke Arah Mulai Minus Jadi Dia Akan Keluar Ini Malah Jadi Lebih Rapi Outline Dan Gerakannya Pula Sama Karena Dia Ini Tinggal Di Kita Namakan Outline Dan Kita Parent Dia Ke Layar Asli Parent Itu Ini Kalau Pelan Dan Disini Ada Logo Naruto Naruto Kita Tarik Lagun Naruto Naruto Ini Dia Akan Di Parents Itu Jadi Ketika Kita Select Layer Ucing Atas Itu Kita Bisa Dia Akan Ikut Kita Kecilin Misalnya S S S Untuk Untuk Skill Misalnya Kemudian Disini Kita Taruh Grafis Lain Misalnya Logo Studio Kalian Ada Apa Tekst Sini Halo Bisa Jadi Apapun Bisa Jadi Untuk Menggerakkan Animasi Kucing Di After Effects Retress Itu Caranya Mudah-mudahan Bermanfaat Sudah Tantinya Harusnya Tutorialnya Singkat Ini Nelta Lumayan Laman Jadi Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Salam Kreatif Nap Sampai In Up Bermanfaat Sin Vid Par Vis Channel